Halo Bunda, kembali lagi di channel Olahan Nusantara. Kali ini, Olahan Nusantara berbagi resep sambal telur puyuh peti. Ini adalah menu favorit tanpa ribet. Masa lauk dan sambal jadi satu. Hmm, rasanya enak dan pedas. Jadi penasaran, yuk masuk saja simak langkah pembuatannya. Langkah pertama, siapkan 20 butir telur yang sudah masak. 8 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih, percabayan, terasi, daun jeruk yang sudah dihilangkan tulangnya, daun salam, 1 butir tomat, dan yang terakhir petai. Langkah kedua, kupas dan pisahkan puyuh dari cakamnya. Kita pisahkan satu-satu ya Bund. Kalau sudah terkumpas semuanya, bisa digoreng, agar tekstur luar lebih crispy. Kalau sudah kecoklatan, bisa ditiriskan. Langkah ketiga, haluskan bumbu dengan cara di blender. Masukkan bawang merah, bawang putih, percabayan, terasi, tomat, dan air secukupnya. Langkah keempat, tumis bumbu yang sudah di blender. Kemudian tambahkan salam dan daun jeruk. Aduk, tunggu hingga layu dan wangi. Kemudian tambahkan petai. Kemudian tuangkan telur puyuh yang sudah digoreng. Aduk, untuk rasa bisa dikoreksi ya Bunda. Aduk, tunggu hingga sampai matang. Sambal telur puyuh dan petai ala olahan Nusantara sudah siap disajikan. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Terima kasih.